Intro Sebagai upaya mendukung peningkatan kompetensi dan mutu pendirikan Aceh, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh di ART Idawati melaunching aplikasi Mutuah Nanggroh di Lab Bahasa SMA Negeri 1 Kabupaten Biren, Sabtu 20 Maret 2021. Launching aplikasi Tryout Mutuah Nanggroh, dengan ini secara resmi kami luncurkan. Dia berharap melalui aplikasi simulasi Tryout itu dapat memberikan manfaat serta kemudahan dalam proses pembelajaran online berbasis komputer dan Android secara praktis bagi siswa-siswi SMA, SMK, MA di Aceh. Untuk mewujudkan dan meningkatkan capaian siswa Aceh yang lolos dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau SBM PTN atau sekolah kedinasan dan juga menjadi wadah bagi para siswa-siswi SMA, SMK, dan MA untuk melatih dan mempersiapkan serta menjadi tahapan mengukur kemampuan diri. Aplikasi simulasi Tryout Mandiri bagi siswa-siswi Aceh itu merupakan hasil rancangan bersama Ikatan Guru Indonesia atau IGI, Jaringan Sekolah Digital Indonesia atau JSDI, dan Teknos Aceh yang berkolaborasi dengan pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh. Selain itu, di kesempatan yang sama, dia juga mengajak seluruh guru dan praktisi pendidikan untuk turut membantu pemerintah dalam penanggulangan dan pencetahan stunting melalui sekolah dengan memberi bekal pengetahuan dan keterampilan melakukan promosi gizi di sekolah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung akan terwujudnya praktik gizi yang baik bagi anak didik. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Al-Hudri mengatakan, pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan memberi perhatian besar terhadap mutu pendidikan Aceh. Hal itu terbukti dalam komitmen visi dan misi pemerintah yang dilaksanakan melalui program unggulan Aceh Carong. Ia menuturkan, dengan dilaunching aplikasi metuah nanggro di Kabupaten Birin, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Aceh, sehingga tidak hanya maju di daerah perkotaan saja, tetapi merata ke seluruh Aceh. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi layanan pendidikan di Aceh.